PEMBICARA 1 Shalom, selamat pagi jemaat Gemindonasaret dan sahabat embun pagi yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi ini dengan sukacita dan penuh dengan semangat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dalam menjalani kehidupan kita, mengarungi samudera hidup di dunia ini. Di tengah-tengah ganasnya gelombang hidup, jadikan Tuhan Yesus sebagai juru mudi kita yang abadi. Tenatua Kapten Deki Ingkiriwang akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Melintasi badai hidup Salam saudara-saudaraku, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Selamat pagi Bapak, kami datang menyapamu dengan ucapan syukur atas pagi yang sangat indah ini. Kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi terang di dalam jalan kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, jemaat terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam Embung Pagi Gemindu Jemaat Nasaret yang akan membekali kita di dalam atau sebelum menjalani kehidupan dan aktivitas kita sepanjang hari ini. Alangkah baiknya, kita bekali kehidupan kita hari ini dengan firman Tuhan yang kita akan baca bersama terambil di dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat 24 dan ayat 27 yang berkata Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Tetapi, segera Yesus berkata kepada mereka Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tema kita pada pagi hari ini Yesus nakodahku Bapak-Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kita mengetahui akan cerita bagaimana Yesus berjalan di atas air. Nah, Bapak-Ibu Saudara setelah Yesus melakukan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang Lalu murid-murid Yesus naik ke perahu Lalu bertolak keseberang Dan orang-orang yang ada di sekitar atau saat itu Mereka kembali pulang ke rumah masing-masing Dan Yesus naik ke bukit untuk berdoa Setelah beberapa mil jauhnya dari daratan Laut mulai mengamuk Dan perahu murid-murid Mulai terombang-ambing oleh gelombang laut Sangat wajar Jika murid-murid secara manusia Merasa ketakutan Dalam situasi ketakutan Yang mereka rasakan pada saat itu Datanglah Yesus Dan menenangkan badai itu Lalu badai pun diam Nah, Bapak-Ibu Saudara Dalam situasi saat ini yang tidak menentu Oleh gelombang pandemi COVID-19 Dunia mengalami kepanikan Dan sulit untuk memberikan jaminan ketenangan Di negara-negara yang ada saat ini Pemerintahan yang ada dan memikirkan Tentang pandemi COVID-19 Merasa ada ketidaktenangan Dengan gelombang pandemi ini Termasuk negara Indonesia Pemerintah yang tidak dapat memberikan jaminan ketenangan Oleh karena pandemi COVID-19 Banyak pengusaha-pengusaha Yang juga tidak dapat memberikan jaminan ketenangan Di dalam menjalankan usaha-usaha yang mereka jalani Bahkan bukan saja dari pemerintah dan pengusaha-pengusaha Gereja pun mengalami ketidaktenangan Oleh karena ketidaksiapan Untuk menjalani tugas pelayanan Banyak gereja memikirkan Desain-desain peribadatan yang harus mereka jalani Dan pada akhirnya banyak gereja pun memutuskan Dengan keterbatasan situasi yang ada Untuk menjalani peribadatan lewat ibadah-ibadah online Dan tidak terkecuali Jemaat Nasaret Kemajelisan Jemaat Nasaret Sempat merasakan ada ketidaktenangan Dengan pembatasan-pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah Tetapi puji Tuhan Jemaat atau menjelis Jemaat Nasaret Bersama-sama bersatu hati Untuk menyerahkan ketidaktenangan oleh pandemi COVID-19 ini Kepada Tuhan Yesus Yang akan memberikan jaminan ketenangan Nah Bapak Ibu Sudara Kalau kita memikirkan tentang ketenangan Ketenangan itu sangat dibutuhkan Supaya kita dapat melihat dengan jelas Berpikir dengan jernih Dan mengambil keputusan dengan tepat Nah untuk itu Bapak Ibu Sudara Yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus Hidup manusia ibarat dalam perahu yang sedang berjalan Mengarungi lautan kehidupan Kita ketahui bahwa kadang laut kehidupan ini tenang Merasakan tenang Tetapi tanpa diduga-duga Terkadang angin datang Dan menggoncang laut Lalu perahu yang ditumpangi manusia pun Mulai bergoyang Bahkan ada yang hampir tenggelam Nah Bapak Ibu Sudara Dalam situasi kehidupan yang penuh badai dan gelombang Janganlah kita merasa takut Oleh karena ada Yesus yang mampu menenangkan Badai yang kita hadapi Mari kita menyerahkan kehidupan kita Kita percayakan kepada Tuhan Yesus Sebab dalam kehidupan Menjalani kehidupan Terkadang benar kita mengalami Begitu banyak persoalan-persoalan kehidupan Begitu banyak masalah-masalah Baik di dalam Masalah kehidupan keluarga Masalah di dalam pekerjaan Bahkan dalam Pelayanan Nah Bapak Ibu Sudara Jika kita menghadapi hal-hal yang demikian Jangan kita Merasa ada ketidaktenangan dalam Menjalani aktivitas kehidupan kita Mari kita panggil Yesus Maka badai pasti akan menjadi tenang Dan kita jadikan Yesus sebagai nakoda dalam kehidupan kita Nakoda dalam perahu kita Maka badai sekalipun dapat kita lalui Karena Yesus adalah nakoda yang sempurna Yesus dapat memberikan jaminan ketenangan Dalam kehidupan orang-orang percaya Yang selalu dan senantiasa Mengandalkan dan berharap Kepada Tuhan Yesus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita Amin Mari kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Sudah memberkati istirahat tidur kami Dan sudah membangunkan kami pagi hari ini Bahkan telah memberikan kami Kekuatan dan kesehatan baru Untuk boleh kami Menjalani kehidupan Dan kegiatan kami Sepanjang hari ini Kami sudah dibekali dengan firman Tuhan Biarlah firman Tuhan Yang baru saja kita sama-sama renungkan Boleh menjadi berkat Di dalam kita menjalani Hari-hari kehidupan Dan aktivitas sepanjang hari ini Sekalipun ada begitu banyak Persoalan-permasalahan Tetapi kami akan senantiasa selalu Berusaha untuk boleh dapat Tenang di dalam menjalani kehidupan Berada menjalani kegiatan kami hari ini Karena kami selalu mengandalkan Tuhan Yesus yang selalu dapat mengatasi Gelombang badai apapun Persoalan-permasalahan apapun Di dalam kehidupan manusia Yang senantiasa selalu Percaya, berharap, dan meyakini Tuhan Yesus sebagai Tuhan Dan juru selamat kami manusia Di dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan kehidupan Dan kegiatan kami hari ini Amin Tuhan Yesus memberkati Selamat beraktifitas Di tengah ombak Dan arus pencobaan Hampir terhilang Tujuan arah hidupku Bagaikan kapal yang selalu diombang Ambingkan Tuhan Yesus mengharap Kasihnya Seolah-olah Tiada mampu Tuhan Yesus Yesus berhatikan Kehidupan setiap orang Dia mengenal Hatiku yang penuh penyesalan Penyesalan Sudah rusak Dibatulkan Dengan pemukasi Tuhan Yesus berhenti